Intro Sederalun, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paluh hadir di gedung AAC Dayan Daud, Banda Aceh sekitar pukul 16 Jumat Suri. Kedatangan Surya Paluh ke unsia untuk mengisi kuliah umum yang bertema Reformasi Menuju Restorasi Indonesia yang dihadiri oleh Rektor beserta Sivitas Akademia Unsia dan ribuan mahasiswa. Dalam kuliahnya, Surya Paluh juga menyarankan dan mengajak mahasiswa melakukan studi tour ke negara Amerika atau Perancis untuk melihat perkembangan pendidikan di luar negeri. Dekatkan terus emosi keinginan, perhatian kalian untuk membaca, menggelutin, referensi. Jadi penting banyak melihat itu. Maka saya bangga kalau anak-anakku, para mahasiswa Indonesia ini akan kita perjuangkan jangan DPR yang bisa studi apa yang namanya? Studi banding. Coba unsia dulu kita atur bagaimana studi banding mana-mana mereka-mana mereka-mana. Dan kelah-kelah mereka-mereka. Di universitas luar negeri sana, Washington ini bagus ini. Ini di Perancis sana, ini bagus ini. Ini di Raden, bagus ini. Nah, kita upayakan ini, Pak. Itulah gunanya kita berupaya. Hari ini belum bisa, InsyaAllah kita dapatkan bisa. Tahun pertama percobaan dulu, Pak. Satu bis dulu kita berangkatkan. Kumpulannya 50 orang. Terkait dana otonomi khusus, Surya Paluh memberikan warning untuk Aceh dengan harus segera mempersiapkan diri saat kucuran dana orsus itu berakhir nanti. Menurutnya saat ini, roda administrasi pemerintah Aceh terlalu mengandalkan dana orsus. Tapi PAD untuk Aceh justru tidak mampu dinaikkan. Jadi persepsi pabrik juga tidak terbangun secara baik. Dana orsus Aceh sudah hampir habis di tahun 2029. Apa kira-kira saran Bapak untuk Aceh yang ke depan? Kalau Aceh tidak siap dan mempersiapkan diri-diri untuk berakhirnya masa orsus itu, ya berat sekali bagi Aceh. Harus diakuin itu bukan berita yang mengembirakan. Saya mau warning itu berbahaya. Karena kesiapan penataan daripada sekarang ini saya dilihat roda administrasi pemerintahan ini terlalu amat sangat mengandalkan orsus itu. Sementara angka PAD gitu tidak bisa mampu kita naikkan. Pembinaan sumber daya manusia kita sendiri masih berjalan di tempat. Nah ini harus tugas bersama. Pak Gubernur perlu ditukung. Sebagai pemerintah daerah, partai-partai pendukungnya juga harus mendukung. Masyarakat dan demikian. Tetapi bagi Nasdem satu. Kalau memang Nasdem bisa berperan, ya dari hasil nanti kemungkinan pemilu yang akan datang dia bisa memberikan hasil yang signifikan, bolehlah dia bilang sama pemerintah rusak. Saya akan lahir di sini. Masa nggak bisa perpanjang dikit orsus ini? Dari Banda Aceh, Harimar Dika, Serambi On TV. Terima kasih.